Pemirsa penerimaan peserta didik baru PPDB di Kota Bekasi, Jawa Barat kembali menjadi polemik. Selain akibat minimnya daya tampung sekolah, orang tua siswa juga menuding adanya kecurangan jalur afirmasi. Gacaunya sistem penerimaan peserta didik baru PPDB online di Kota Bekasi, Jawa Barat terus menuai polemik. Kelulusan siswa jenjang sekolah dasar yang mendaftar tidak sebanding dengan daya tampung SMP negeri di Kota Bekasi yang hanya sebesar 30,5 persen. Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengaku sudah menyiapkan regulasi berdasarkan peraturan wali kota dan peraturan kementerian dan kebudayaan kristek. Namun sejumlah dugaan kecurangan tetap mencuat. Di antaranya dugaan data siswa mampu terdata menjadi siswa tidak mampu demi masuk ke sekolah favorit melalui jalur afirmasi. Pihak Dinas Pendidikan Kota Bekasi menyerahkan permasalahan tersebut ke pihak dinas sosial. Nah kalau masalah verifikasi mampu dan tidak mampu itu ada wilayah ya, entah itu keluran, entah itu kecamatan. Kita selaku disdik hanya menerima berkas bahwa dokumen itu sah atau tidak itu tergantung mereka yang verifikasi. Sistem PPDB online dinilai tidak berkeadilan bahkan melanggar konstitusi karena berdasarkan pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan pemerintah berkewajiban untuk memberikan jaminan dan kepastian semua anak Indonesia dapat akses pendidikan yang layak dan berkeadilan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat Ayus melaporkan.